Guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara global termasuk dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah sudah membuat suatu kebijakan dalam bentuk kredit usaha rakyat atau KUR. Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi berharap agar KUR yang dijalankan mampu memberikan keringanan kepada pelaku UMKM dengan pemberian KUR tanpa agunan. KUR tanpa agunan bisa menjadi alternatif para pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan penerapan kredit skoring. Seperti diketahui, kredit skoring sudah diterapkan di 145 negara, sehingga Indonesia diharapkan mampu menerapkan kredit skoring ini. Menurut pengamat ekonomi, tutik Kusumawardani, kredit skoring merupakan alternatif untuk mempermudah dan mempercepat UMKM mengakses pembiayaan maupun permodalan. Pihaknya berharap konsep pembahasan kredit skoring antara kementerian terkait dengan Bank Indonesia dan OJK dapat dipercepat. Jika hal ini segera terwujud, maka akan mempercepat pertumbuhan dan pengembangan UMKM, serta membuka lapangan kerja baru yang diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kredit skoring ini sebagai alternatif bagi UMKM, bagaimana untuk menilai daripada kelayakan UMKM ini mendapatkan suatu akses pembiayaan. Pemerintah sudah mempunyai kebijakan, yaitu belanja pemerintah 40% untuk UMKM. Sehingga sekarang banyak UMKM-UMKM itu yang mendapat order, mendapatkan pesanan dari pemerintah. Nah, surat order, pesanan inilah bisa diagunkan. Tentunya bagi pengusaha-pengusaha pemula belum mempunyai aset, belum mempunyai agunan, tetapi dia mempunyai but will, mempunyai niat yang sangat kuat untuk melakukan kegiatan usaha. Agunan ini, yaitu surat orderan ini bisa dipakai langsung sebagai agunannya. Inilah yang disebut sistem dari kredit skoring. Politisi Partai Demokrat asal bulan yang ini juga berharap agar perbankan bisa segera menindaklanjuti arahan yang diberikan oleh Presiden, sehingga dampak dari penerapan kredit skoring ini bisa dirasakan secara utuh oleh pelaku UMKM. Selain itu, dengan kebijakan ini tentunya akan merangsang pengusaha-pengusaha muda bermunculan, terlebih dengan memanfaatkan teknologi akan mempermudah pengawasan terhadap UMKM baru.